Halo pemerintah setiap VBIS News, jumpa lagi dengan saya Fred Pakasi dalam program VBIS News Market Review and Outlook untuk periode 27 sampai dengan 31 Januari 2020. Pasar investasi pada minggu lalu diwarnai dengan kekhawatiran pasar terhadap merebaknya wabah coronavirus dari Wuhan, China. Nah, berita resmi terakhirnya adalah 41 orang sudah meninggal di China dan kemudian mencapai 13 negara termasuk sudah mencapai Amerika Serikat juga. Dampaknya antara lain bursa saham global melemah termasuk bursa saham di Indonesia. Sementara sebaliknya permintaan safe haven assets meningkat diantaranya mata uang yen Jepang dan juga emas dunia. Di sisi lain, mata uang rupiah perkasa bahkan rally di minggunya yang ke-8 dan dinobatkan sebagai mata uang terbaik di dunia. Bagaimana untuk berikutnya, isu wabah penyakit virus corona ini nampaknya masih akan mendominasi pergerakan pasar. Bagaimana perakhiran dinamika pasar hari-hari ini? Ya, kita akan lanjutkan detail dari VBIS News Market Review and Outlook periode 27 sampai dengan 31 Januari 2020. Kita mulai dengan IHSG. Pada minggu lalu, sehari mingguan melemah 0,76% ke level 6244. Ini mengikuti sentimen bursa regional dengan adanya kekhawatiran terhadap wabah coronavirus ini. Walaupun kelihatannya ini IHSG agak berkonsolidasi selama limian minggu terakhir. Dan kemungkinannya minggu depan juga masih di sekitar area konsolidasinya. Sedangkan mata uang rupiah, ya kita lihat menguat lagi 0,47% secara mingguannya ke level 13.573. Ini merupakan rally selama 8 minggu berturut-turut. Berada pada posisi 23 bulan tertingginya. Oleh karena Bank Indonesia menyebutkan adanya dana asing yang deras masuk sebasar 25 triliun ke pasar uang Indonesia. Dari sejak awal tahun dan rupiah disebutkan sebagai mata uang terbaik di dunia dengan penguatan 2,2% dari awal tahun. Dan untuk kedepannya kelihatannya rupiah masih punya kekuatan untuk menguat lagi secara bertahap. Untuk pasar forex pada minggu yang akan datang ada sejumlah rilis berita penting yang perlu diperhatikan investor. Antara lain adalah FOMC statement dan federal funds rate. Pada kamis dini hari mendatang yang kemungkinan bertahan di 1,75%. Dan kemudian juga pada kamis malamnya waktu kita adalah enfat GDP Amerika. Sementara dari Eropa ada berita rilis monetary policy summary dan official bank rate Bank of England pada kamis sore mendatang. Dan kemudian bertahan di 0,75%. Sementara dari Asia ada juga rilis manufacturing PMI China pada Jumat paginya. Matong Yusdler secara umum menguat pada minggu lalu walaupun penguatannya tertahan oleh kekuatan safe haven Yen Jepang. Dolar indeks menguat ke level 97.88 sementara euro-dolar melemah. Ponserling ya agak menguat sedikit. Dolar-yen melemah turun karena penguatan Yen ke level 109.29. Dan untuk minggu depannya kemungkinan Yusdler masih berpeluang untuk menambah G-nya. Nah, bursa sama Asia sekarang pada minggu lalu secara mingguannya melemah karena kekhawatiran pasar atas wabah coronavirus itu. Indeks Nikkei terpantau melemah ke 23.800an. Hang Seng juga melemah ke level 27.900an. Dan kelihatannya masih bias melemah untuk pada minggu depan. Wall Street juga melemah pada minggu lalu oleh karena resmi dinyatakan ada kasus coronavirus di Amerika. Dan akhirnya juga digerus profit taking setelah mencetak record pada minggu-minggu sebelumnya. Dow Jones Industrial Average melemah ke level 28.989. Sementara S&P 400 juga melemah ke level 3.295. Dan spot gold dunia pada minggu lalu karena isu wabah virus itu kemudian menguat ke level 1.571. Merupakan level 2 minggu tertingginya. Dan itu karena naiknya permintaan safe haven termasuk emas dunia ini. Dan untuk minggu depannya nampaknya emas ini masih punya kekuatan untuk muat kembali. Demikian perusahaan setiap VBIS News kita sudah membahas bersama VBIS News Market Review and Outlook untuk periode 27 sampai dengan 31 Januari 2020. Saya disini Alphard Pakasri mohon diri sejenak kita akan bertemu kembali. Salam VBIS! Sampai jumpa di video selanjutnya.